Selamat pagi Pemirsa, lagi-lagi kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah terkuat. Kali ini melibatkan pucuk pimpinan di salah satu badan usaha milik negara atau BUMN Karya. Tepat sepekan setelah lebaran, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT. Waskita Karya Terbuka, Destiawan Suwarjono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast pada tahun 2016 hingga 2020. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di sejarah ini Selasa 2 Mei 2023 dengan tema Modus Mutakhir Rasuah BUMN bersama saya Leonat Samosir. Para pemirsa bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Ulew. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya sebetulnya agak malas ini, Bang, bicara korupsi lagi pada pagi ini. Sama juga? Sama juga. Udah, 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 udah nuk. Lelah ya? Udah lelah dan mau, aduh. Itu dia, Modus Mutakhir Rasuah BUMN berarti ada cara yang paling canggih nih untuk mengkorupsi atau memaling BUMN. Ini apa ceritanya, Bang? Jadi ini modus maling korupsi kali ini yang di BUMN, Cipta Karya ini ya. Kalau biasanya kan modusnya kan nyogok. Supaya, oh proyek ya? Supaya lancar. Atau beri hadiah. Atau supaya saya menang tender, saya supplier begitu ya? Kali ini enggak. Jadi proyeknya fiktif. Jadi proyeknya enggak ada. Proyeknya tidak ada? Proyeknya tidak ada. Dokumennya pun akhirnya palsu lah kan? Dokumen proyek yang kesakan-akan ada proyeknya... Ada-ada palsu. Diadakan juga? Diadakan juga. Jadi semua palsu. Oke. Tetapi negara berhasil, dia bobol. Berapa, Bang? 2,5 triliun lebih. 2,5 triliun. Jadi 2,5 triliun dengan modus proyek fiktif. Dia jadi malingnya uang negara. Dia copet uang negara. Oke. Dia rakus gitu ya. Iya. Artinya apa? Ya menurut saya sih karena ini kejadiannya 4 tahun. Berlangsung 4 tahun. 2016 sampai 2020. Iya. Pertanyaannya, maksudnya kan kok sampai bisa? Dimana pengawasan BUMN-nya ini? Hmm. Komisarisnya dimana? Komisarisnya dimana ini? Dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya gimana ini? Iya. Menteri BUMN-nya bagaimana ini? Iya. Jadi ini, 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 ini kita tentu mengapresiasi. Iya. Mengapresiasi, kasus ini terbongkar. Tetapi dibalik apresiasi kita, ini memperlihatkan betapa, apa itu, kroposnya. Iya. Pengawasan di BUMN. Iya. Menurut saya sih, ya adugan saya, barangkali kalau BUMN yang lain disentuh, jangan-jangan 10 triliun. Ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Waduh. Ini kan, was kita karyanya kan BUMN raksasa kan. BUMN besar. BUMN besar. Mengerjakan banyak proyek strategis nasional. Mengerjakan IKN. Termasuk Ibu Kota. Ibu Kota Negara. Tol. Dan ini, ini, ini sangat dipercaya ini. Iya. Dan ini, itu yang barangkali terlalu berlebihan. Oke. Sepertinya, semuanya bisa dikerjakan. Oke. Akhirnya, Mali pun dia kerjakan. Kita akan coba bahas itu ya Bang Ilman. Karena ini kalau tidak dianggap serius, tidak diseriusin, ya bahaya sekali ya. Biasanya kalau urusan Mali itu mereka gak mau serius. Oke. Kita akan bahas dulu ini Bang Ilman dan pemisah nilai editorial Media News 1 ke hari ini. Selasa 2 Mei 2023. Modus Mutakhir Rasuah BUMN Modus Mutakhir Rasuah BUMN Lagi-lagi, kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan terkuak. Kali ini, melibatkan pucuk pimpinan di salah satu BUMN karya. Tepat sepekan setelah lebaran, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT. Waskita Karya Destiawan Suwarjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT. Waskita Beton Perikas pada 2016 sampai 2020. Modusnya agak lain daripada yang lain. Dalam kasus ini, Kejagung menduga Destiawan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF menggunakan dokumen pendukung pasu. SCF tersebut digunakan untuk membayar utang perusahaan di proyek-proyek fiktif. Setelah dihitung oleh BPKP, kerugian keuangan negara yang timbul dari pat kulipat itu sebesar Rp2.546.645.987.644 alias Rp2,5 triliun. Kerugian sebesar itu jelas bukan main-main nilainya. Kerugian negara akibat korupsi di Waskita Karya tersebut bahkan lebih besar daripada skandal korupsi IKTP yang menghebohkan beberapa tahun lalu yang hanya merugikan negara Rp2,3 triliun. Karena itu, kita patut dorong dan dukung Kejagung untuk mengusut kasus rasuah ini dengan serius hingga tuntas. Kejagung seperti juga penegak hukum yang lain mesti menjawab kejengkelan publik dengan tindakan. Publik jengkel karena fakta yang mereka dapat ialah bahwa kasus penyelewengan di Waskita Karya itu sudah dilakukan selama empat tahun tapi baru terungkap belakangan. Empat tersangka lain di kasus yang sama juga baru ditetapkan pada akhir 2022 lalu. Adakah kelalaian sistem pengawasan dan pencegahan? Ataukah ada upaya bermain-main dengan waktu pengungkapan demi kepentingan yang lain? Politik misalnya. Sebuah hal yang wajar bila di waktu-waktu menjelang pemilihan umum seperti saat ini, publik jadi lebih mudah curiga dan lebih gampang mengaitkan kejahatan keuangan dengan kepentingan politik. Namun, kita tidak ingin berandai-andai terlalu jauh. Apapun dalih dan tujuannya, korupsi tetaplah korupsi. Penegakan hukumnya mesti luar biasa, sama luar biasanya dengan status kejahatan yang disandangnya. Luar biasa artinya, penegakan hukum yang keras, tegas dan terukur. Hanya langkah seperti itu yang barangkali akan mampu memupus kecurigaan publik terkait dengan kelambanan pengungkapan kasus tersebut. Di luar itu, kasus ini juga kian mengonfirmasi banyak pendapat ekonom dan praktisi anti korupsi sebelumnya bahwa celah korupsi di BUMN memang lebar. Kini bahkan semakin lebar dengan munculnya modus-modus rasuah mutakhir yang dulu tak begitu lazim dilakukan. Dulu, mungkin korupsi yang lumrah dilakukan ialah pemberian uang pelicin untuk kemulusan proyek. Namun kini, seperti yang dilakukan Destiawan, ia bahkan diduga menggarong uang negara dengan menggunakan modus yang tidak sederhana yang orang awam pun akan sulit mencernanya. Maka dari itu, selain pembersihan menjadi hal mutlak dalam upaya pembenahan BUMN, penegak hukum yang menangani kasus di BUMN juga tak boleh ketinggalan langkah dan ilmu. Bagaimana kita bisa berharap aparat dapat menangkap maling kalau malingnya berlari lebih cepat dan berpikir lebih pintar? Dengan fakta tersebut, pengusutan kasus korupsi di Waskita Karya dan Waskita Beton pantang berhenti di Destiawan. Kita mendukung penuh langkah Kejagung untuk mengembangkan perkara yang menjerat BUMN di sektor infrastruktur tersebut. Syaratnya, Kejagung juga tak boleh bermain-main dengan penanganan kasus yang merugikan negara dengan jumlah cukup fantastis tersebut. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di editorial Minion Indonesia. Dan saat ini kita akan berbincang dulu, Bang Elman. Kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pakar hukum, Heri Firmanca. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Pak Heri, ini Kejaksaan Agung sedang memeriksa dugaan korupsi, pengadaan proyek fiktif di waskita karya. Ini disebut-sebut oleh BPKP, kerugian keuangan negara bisa 2,5 triliun. Pertanyaan pertama, Pak. Kalau di sebuah BUMN, penanggung jawab utama terhadap kinerja direksi, itu apakah komisaris, dewan komisaris, atau dewan pengawas, atau yang mana ini, Pak Heri? Ya, berarti kan kita juga mengacu pada konteks kalau dia adalah apa undang-undang yang masuk kepada kata-kata sahamnya sudah go public gitu ya. Maka kita juga akan merunut pada ketentuan undang-undang yang mengatur hal itu. Nah, dalam konteks bahwa pertanggung jawaban ini, memang yang secara langsung terlibat adalah orang yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap BUMN tersebut ya. Biasa kita mungkin tidak diberikan direktur pelaksanaan secara operasional. Tapi memang menurut saya pribadi gitu ya, dan juga menurut ketentuan hukum juga seharusnya. Jadi kan kita lihat sebagai sebuah sistem ya, bahwa direktur itu kan tidak akan mungkin melaksanakan satu tindakan sendiri ya. Mungkin ada tindakan-tindakan yang juga diinformasikan kepada kata-kata komisaris secara terbatas. Dan juga benar tadi menurut Bang Leo, harus ada pengawasnya juga berlaku secara efektif di sana ya. Jangan sampai, mohon maaf, dewan pengawasnya, itu sebenarnya juga bagian dari yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang mengetahui posisinya agar, ya mohon maaf, jangan sampai nanti dikatakan ini hanya sifatnya ada tapi kemudian tidak maksimal secara kinerja. Nah ini kan yang disayangkan, karena kalau dewan pengawas lagi, itu kan secara efektif bisa berlaku untuk melakukan penjagaan-penjagaannya. Kalau kita kan bicara dalam konteks ini sudah represif, tapi kalau bicara hal yang preventif, harusnya dewan pengawas sudah berlaku di sana. Nah yang kita harapkan ini jangan sampai penunjukan orang-orang di dalam secara internal tadi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya, mohon maaf, sudah ya katakanlah titipan, orang-orang yang memang sudah kapasitas kurang ya. Nah secara kapabilitas juga kurang, benar, jangan sampai itu yang terjadi sebenarnya. Ini Waskita Karya ini kan perusahaan BUMN Karya Besar ya, yang mengerjakan banyak proyek disebut-sebut, dia juga sukseskan KTTG 20, ada membangun sebuah masjid besar di Surakarta, juga ada banyak proyek-proyek strategis nasional yang lain. Pertanyaannya Pak Heri, kalau ini sudah terjadi di Waskita, apakah kita bisa memastikan bahwa BUMN besar yang lain, kita bilang yang besar dulu deh, karena ada BUMN yang kecil ya, tapi di BUMN besar yang lain, sudah pasti bahwa bersih, tidak ada proyek fiktif. Ini saya terus terang tidak habis pikir ini Pak, ini proyek fiktif loh, mengada-ada, tapi kemudian bisa cair 2,5 triliun dalam 4 tahun, ini semuanya ngawur ini Pak. Bagaimana Pak Heri? Ya, kalau kita bicara kejahatan itu ada namanya modus operandi, jadi cara melakukan tindak pidana, begitu kan. Nah, kita harus tahu juga sebenarnya motifnya, apakah tadi ada kaitannya dengan hal-hal di luar dari BUMN itu sendiri, atau hanya kepentingan pribadi dari mereka yang mengelola hal itu ya. Nah, bicara tentang modus operandi tadi, ada cara-cara untuk melakukan tindak pidana tadi, yang secara konvensional, secara hal-hal, tapi ada secara, katakanlah sekarang yang modern. Modern itu modusnya berubah, Bang. Nah, itu salah satunya adalah melakukan proyek fiktif tadi. Karena kan yang mengelola mereka, jangan-jangan yang pertanggung jawabkan juga hanya kepada dipatasan mereka. Nah, ini yang kita harus lihat. Pertanggung jawabannya sampai di mana, begitu ya. Kalau pertanggung jawabannya sampai ke titik yang paling ujung, itu semua harus, menurut saya, agar clear and clear diperiksa semua. Agar kita mengetahui posisinya benar atau tidak, ini siapa saja yang bermain di sana. Agar kita nggak hanya seperti pemadam kebakaran, Bang. Ketika ada perkara, kemudian kita... Ini bisa nggak, Pak Heri, berhenti di tersangka-tersangka saja. Ini sekarang yang sudah ditersangkakan, salah satu yang utama kan Direktur Utama Waskita Karya. Bisa berhenti di situ saja pemeriksaannya kepada para rekanannya. Atau mungkin juga sebaiknya ya, kalau saya sebagai rakyat yang memberikan mandat kepada pemerintah, termasuk Menteri, BUMN. Ya, BUMN-nya semua diperiksa lagi begitu loh. Bagaimana, Pak Heri? Ya, menurut saya sepakatnya begini, Bang, bahwa sampai sejauh mana, katakanlah proyek itu kemudian dicairkan oleh orang yang bertanggung jawab di pihak tersebut ya, di lini tersebut atau posisi tersebut. Jadi, sampai barang ini bisa cair, katakanlah uang sejumlah sekian ini bisa cair, itu siapa yang tanda tangan? Karena petanggung jawab antara tangan itu kan pasti ada, katakanlah kita sendiri ya, melewati si as, kalau tidak melewati dia maka dana ini tidak akan cair begitu. Biar saya ini jadi penting untuk jadi konsen di penyidikan ya, kalau memang ini dinaikan ke tahap penyidikan lebih jauh lagi oleh pihak sana pun bahkan dinaikan ke proses persidangan. Kita tunggu, memang tentunya ini proses masih berjalan dan harapannya sih benar-benar bisa membersihkan ya, bukan hanya di Waskita Karya kalau memang itu tidak hanya di situ, dan juga perbaikan proses pengawasannya. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum, Heri Firmancah, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Heri. Bang Elman pertanyaannya Bang, ini kalau ada di Waskita Karya, ini sebuah perusahaan yang sudah terbuka Bang, sudah go public, ini setiap tahun kasih laporan keuangan, ada audit yang harus dilaporkan juga hasilnya. Ini kan jadi aneh Bang, bagaimana perusahaan sebesar BUMN yang kode sahamnya WSKT ini Bang di Bursa, masih bisa melakukan ini. Apa jaminannya bahwa BUMN lain tidak ada pat gulipat seperti ini nih Bang Elman? Iya, itu yang saya mau katakan sebetulnya kan. Jadi, kasus Waskita Karya ini, ini misalnya jadi semacam pintu awal ya, buat presiden ya, untuk mencurigai BUMN-BUMN yang lain. Ini kan sebetulnya kasus BUMN ini bukan pertama kali. Kalau saya baca kemarin, tadi malam di Google, itu sampai 47 triliun, 2016 sampai segini kan. Penyelewengan-penyelewengan maksudnya ya, totalnya akumulasi. Jadi penyelewengan yang di BUMN itu, ini bukan hal yang baru. Ini yang baru di sini modusnya. Caranya ya? Caranya, ini kan proyek fiktif ini. Tapi kalau kasus korupsi di BUMN ini bukan kali pertama. Artinya menurut saya, di sini pentingnya presiden harus mengendorse KPK, ya Kejaksanaan Agung, dan Kepolusian. Serentak mereka mengendus. Tadi kan Leo kan bilang, ini kan TBK kan? Perusahaan terbuka. Berarti kan setiap tahun ada RUPS. Iya. Dan RUPS itu menteri BUMN kan gitu kan? Iya, sebagai BUMN. Sebagai BUMN kan? Artinya kan diaudit. Harus. Nah, lalu hasil auditnya apa? Kok wajar? Ternyata udah ada penyimpangan. Empat tahun. Empat tahun. 2,5 triliun. Besar sekarang. Kok sampai hasilnya wajar? Iya. Lalu bagaimana pengawasannya? Ini yang saya mau katakan, menteri BUMN-nya kerja nggak nih? Ini makanya yang saya katakan, kalau menteri itu harus fokus. Ke pekerjaannya. Jadi jangan nyambi pekerjaan yang lain. Iya. Iya tau? Jangan sampai Leo nanti kalau Leo jadi menteri BUMN, ya ngurus PSSI, ngurus lagi nanti tinju. Padahal pekerjaan pokoknya, eh ini akibatnya. Atau jangan-jangan begini, Bang. Menteri BUMN-nya mungkin bekerja sungguh-sungguh. Mungkin ya. Tapi orang-orang di sekitarnya yang memberikan bahan nih, pengawasan. Kan ini tersangka ini kan sudah jadi dirut yang kedua kalinya. Karena dianggap berprestasi, Bang. Mungkin memberikan bahannya yang tidak akurat. Karena mungkin juga asal Bapak Senang, Bang. Bagaimana? Ya kalau menteri BUMN-nya tidur ya begini. Aduh. Artinya kan begini. Ini kan dirut ini kan kali kedua. Diangkatnya. Berarti kan berprestasi. Dianggap berprestasi. Ternyata maling. Ternyata prestasinya termasuk maling ya. Ternyata prestasinya maling. Kan menurut saya sih aneh. Menteri BUMN sampai meloloskan dia untuk terpilih lagi dirut ternyata kan maling kan. Kalau di kampung saya, copet ini. Copet. Copet. Tapi besar sekali copetnya 2,5 triliun. Copet 2,5 triliun gitu kan. Jadi menurut saya, Presiden dalam hal ini tidak boleh menganggap ini serhana. Oleh karena itu saya berharap Jaksa Agung segera mengedus yang lain. Jadi jangan hanya dirutnya. Tidak mungkin lah. Hanya satu orang dirut. Menurut saya seluruh. 2,5 triliun. Komisaris dan orang-orang yang tanggung-tanggung jawab di BUMN itu, di kementeriannya itu, preksa. Dewan pengawasnya. Kan tidak mungkin 2,5 triliun itu dinikmati oleh seorang dirut kan. Dan dalam waktu yang lama, 4 tahun. 4 tahun. Berarti kan ada bagi-bagi kan. Istilahnya hujan merata lah ini kan. Bang, tapi kalau kemudian kita berharap kepada pendegak hukum. Kejaksaan Agung ya dalam hal ini. Ini kan leadingnya Kejaksaan Agung. Bisa tidak kita benar-benar berharap bahwa ini akan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Atau jangan-jangan ada upaya-upaya untuk misalnya bang. Ya sudah lah kita selesaikan secara adat lah. Kan konon katanya itu suka terjadi bang. Biasanya begitu. Tetapi kita tetap berharap, Leo. Walaupun biasanya seperti yang Leo katakan itu. Ya kan? Udah lah kita, udah ini kan PR juga kan. Seminggu, dua minggu kan lupa nih. Tapi harapan saya kali ini Kejaksaan Agung tidak boleh main-main. Ini anggap lah ini pintu awal nih. Tuntaskan yang lain gitu kan. Untuk mengamankan uang rakyat. Karena saya lihat di data terakhir bang aset BUMN tahun 2022 itu Rp9.867 triliun. Coba bayangin aja lah. Asetnya bang hampir Rp10.000 triliun. Bisa-bisa itu juga dimaling semua nanti. Semoga tidak ya. Tapi kita harus jadadah dulu bang Ilman dan saya tetap lah bersama kami. Editorial Medi Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah. Download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Pemirsa Dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Yelman pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak Suparwan. Pak Suparwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Suparman Mas Leo. Oh maaf, Suparman ya Pak? Iya. Oke, Pak Suparman di Batam, Kepulauan Riau. Silakan Pak Suparman pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Jadi gini Mas, kalau BWMN itu dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Obatnya adalah satu. BWMN itu harus dibubarkan. Karena malingnya itu sudah dari bawah sampai ke atas. BWMN-nya dibubarkan, Pak? Dibubarkan saja, Mas. Karena kalau dibuat terus BWMN berkeliaran, negara ini habis dibuatnya. Itu yang pertama tadi, yang kedua. Karena korupsi di BWMN itu, itu yang ketangkap. Sekarang kita tidak usah bangga, Mas. Karena dari sekian puluh, hanya satu yang ketangkap itu. Yang lainnya banyak. Contoh, saya kasih satu contoh. Sorry Mas Leo. BWMN itu adalah perusahaan besar, tapi bisa menyewakan perusahaan kesuarta di Batang. Nilai paket proyeknya adalah 272 miliar yang mengerjakan swarta. Sedangkan BWM itu adalah perusahaan negara. Kok bisa? Itu kan pasti terimapi dari sana, oknum-oknumnya. Modusnya macam-macam ya? Ini gitu loh. Iya. Oke. Jadi seperti itu, kalau BWMN itu sudah besar, kita bangga-banggakan lah. Karena memang itu sempat yang paling gitu loh. Oke, Pak Suparman, kalau sebelum dibubarkan ya, kita gantilah pengawasnya dulu, Pak. Mungkin direksinya, mungkin komisarisnya, mungkin Dewan Pengawasnya, auditornya. Atau kalau memang kurang cocok, kurang pas pengawasannya, di kementeriannya juga diganti. Itu bisa tidak, Pak? Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang kita khawatirkan, kan yang mengganti itu referensi lagi. Dan dia, orang pejabat-pejabat BWMN itu, dia punya tanggung jawab lagi ke atasnya. Bisa saja ke menteri. Ada setoran-setoran itu kan udah ada airan lagi, Pak. Iya, oke. Kan udah ada target tower store nanti satu bulan sekian. Karena saya mantan dari BWMN, Mas. Oke, baik-baik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Suparman dari Batam, Kepulauan Dewan, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Sambil disuruh dibubarin. Tapi kita mau mendengarkan lagi, Pak Suparman, ada pemirsa Metro TV berikut. Di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Wahyudin. Pagi-pagi, Pak Wahyudin. Silahkan, Pak. Kenapa? Selamat pagi. Selamat pagi, ya. Silahkan, Pak Wahyudin. Begini. Menurut saya, permasalahan di BWMN itu hanya sebagian. Karena secara mayoritas, semuanya juga sudah ini, sudah buk-bruk lah. Makanya harus tari obatnya. Obatnya itu tidak lain, harus bikin perpu, Presiden. Perpu, serahkan ke DPR. Kalau DPR-nya tidak mau setuju, tidak akan setuju. Lalu demo aja rakyatnya. Perpu apa maksudnya ini, Pak Wahyudin? Ya, perpu pemperatasan kayak begini, nih. Oh, maksudnya, oke. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Wahyudin di Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Wahyudin ada Pak Salahudin di Bogor, Jawa Barat. Pak Salahudin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Heo. Selamat pagi. Ini benar-benar gila. Dan gila-gila-gila kok korupsi masih saja yang terjadi di Indonesia. Ini terjadi karena hukuman maksimal itu tidak pernah diterapkan, terutama hukuman mati. Jadi mereka tidak pernah diterapkan. Nah, sekarang di BUMN. Filosofi BUMN itu berdiri karena, satu, adanya kerehasilan negara. Dua, karena swasta belum bisa. Karena tadi teknologi tinggi. Nah, itu prosesinya. Makanya ini patut dicurigai juga nih, Bung Heo. Apa itu, Pak? Undang-undang perampasan ESET itu kenapa tidak pernah disetujui? Ini wajib dicurigai. KPMN. Nah, mungkin korupsi-korupsi BUMN itu mengalir juga ke mereka. Baik. Karena apa? Tidak mungkin ada proyek, karena tidak ada. Karena tidak ada visibilitas lagi. Ini wajib dicurigai. Oke, kita nanti telusuri seperti apa. Terima kasih, Pak Salahuddin, di Bogor, Jawa Barat, untuk pendapatan, Pak. Selamat pagi. Ini, Mbak Yaman, kalau saya bisa mengartikan apa pendapat dari para pemirsa, ini orang-orang yang sudah geram, sudah tidak sabar lagi. Tadi bahkan Pak Suparman mengatakan di Batam, sudah dibubarkan saja BUMN-nya, katanya. Apa memang harus seperti itu? Bang, itu kan lebih banyak mudah ratin daripada manfaatnya. Bagaimana, Bang Elam? Memang terkadang kalau kita nurutin emosi kita, memang bisa saja muncul tiba-tiba bubarin saja nih BUMN. Karena sudah tidak berharap lagi hal-hal lain bisa memperbaiki BUMN. Menurarkan begini lho, cara menjalankan usaha. Menjalankan usaha. Menjalankan bisnis apa gitu. Kita nggak ada sogok-menyogok. Kan mesti akan begitu. Betul. Tapi justru, waskitakare ini menjadi contoh buruk kan gitu kan. Dia akan menurarkan bibit-bibit yang tidak baik sebetulnya kan. Dan diduga kan terlibat juga swasta rekanannya, Bang. Ya makanya, ini kan artinya kan yang mau saya katakan kan kita nggak usah bubarkan. Tetapi saya lebih setuju katakanlah di Kementerian BUMN-nya juga harus bersih-bersih. Ini kata-kata kan kita cari di hulunya dulu. Jadi jangan hanya disalahkan di hilirnya. Tapi di hulunya, jadi Menteri BUMN itu kerjanya apa gitu kan. Wakil Menteri BUMN itu kerjanya apa? Ada dua. Ada eselon satunya apa kerjanya kan gitu kan. Ini kan mereka ini kan sebetulnya kan harus mengelola kan gitu. Diputih-diputihnya ini kan. Jadi jangan hanya terima enak-enak aja. Jadi, itu yang saya mau katakan kan. Makanya ke depan, menurut saya, Presiden itu ketika dia membentuk kabinetnya, juga harus mempersiapkan kabinet ini memang kabinet kerja. Bukan kabinet yang mempersiapkan diri untuk calon presiden, calon wakil presiden. Jadi, Anda bisa bayangin, sambil dia bekerja sebagai Menteri, sambil dia juga berusaha untuk panjat sosial. Pencitraan. Ya kan? Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI. Jadi, mulai lagi apa, macam-macam. Mengurus apa, macam-macam itu. Jadi, saya enggak kaget ini. Sampai 2,5 juta ini. Saya, perkiraan saya, kalau ini disentuh lebih jauh, jangan-jangan lebih dari sini. Jangan-jangan buemen-buemen raksasa lainnya juga sama. Jadi, jangan kita bubarkan. Tapi, kita cari pokok persoalan. Di hulunya, di hulunya menurut saya, di Kementerian BUMN-nya, menurut saya, ada yang enggak apa. Setelah ditemukan, misalnya, Bang, oh, masalahnya ada di pengawasnya nih. Ketika BUMN dibikin klasterisasi, seperti was kita ini kan, BUMN Infrastruktur, maka pengawasnya siapa? Lalu, misalnya di Kementerian BUMN-nya, siapa yang bertanggung jawab? Itu kemudian cukup untuk ditegur, diubah sistem komputer pengawasannya mungkin? Atau memang harus ada reorganisasi lagi di situ, Bang? Sapu bersih saja. Sapu bersih? Sapu bersih, dan kalau memang terindikasi pidana, tangkap. Tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh dimaafkan. Jadi, artinya menurut saya, siapa yang membiarkan, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi, tidak hanya menikmati, siapa yang membiarkan kasus ini terjadi? Kan pasti ada pembiaran ini kan? Harus. Katakanlah, auditornya. Ini kan pembiaran. Bisa jadi kemungkinan besar berbohong juga ya, Bang? Mungkin komisarisnya. Karena proyek fiktif kok bisa ada hasil auditnya itu? Ya, makanya saya bilang kan, komisarisnya, daun pengawasnya, deputinya, ya kita kan nggak tahu. Jadi, unsur pembiarannya, itu harus digunakan juga untuk mereka-mereka. Apakah kemudian Kejaksaan Agung, fokusnya hanya di kasus Waskita Karya saja, Bang? Atau karena tadi kita berpikir, ketika Waskita Karya, yang sudah perusahaan terbuka, yang tiap tahun kasih laporan keuangan, yang harus diaudit, ada pengawasnya juga, ada wakil Menteri BUMN, yang fokus juga kepada BUMN Infrastruktur, masih bisa bobol, 4 tahun, dengan dugaan korupsinya, 2,5 triliun. Apakah kemudian BUMN-BUMN yang lain, benar-benar sudah aman, sudah bersih, atau bagaimana? Karena Menteri BUMN mengatakan, ini peringatan loh, untuk BUMN yang lain lah. Kalau hanya peringatan saja, Bang, apa manfaatnya? Jadi, dugaan saya, ini mudah-mudahan saya salah, Dugaan saya, ini tadinya, mungkin terkandung maksud, ini loh, saya ini, bersih-bersih loh ini. Menemukan, menemukannya, saya laporkan. Tapi niatnya, ini juga, buat dia itu modal, untuk pencitraan. Mungkin ya. Bisa, bisa juga tidak. Bisa-bisa juga tidak. Tapi, artinya ini, mereka mau mencoba, menjadikan ini semacam, katakanlah mainan, dia populer, sukses, di sana juga ada kerjaan kan, di Kedasarangun juga, wah ini top juga ini, isinya juga, mudah-mudahan saya tidak benar. Mudah-mudahan bukan drama ya? Bukan drama. Saya sih berperaduga, ini tidak drama. Ini sungguh-sungguh. Tetapi, bukan tidak mungkin, seperti itu kan. Jadi, tadinya niatnya hanya, supaya ini kita pakai lah. Tetapi kalau itu terjadi kan, langkah apasnya negara ini kan. Dan kalau gitu, pakai logika bahwa, semua harus bersih bang, kan kita, jadi ragu ya, ketika, waskita karya yang sudah diaudit, dan katanya hasil auditnya, wajar. ternyata proyeknya bodong, sama sekali tidak ada, fiktif. Ini kan artinya, apakah kemudian BUMN-BUMN yang lain, tidak melakukan modus yang sama? Kan ini hanya harus dicari bang. Patut diduga. Auditornya siapa, jangan-jangan dia mengaudit BUMN yang lain, melakukan hal yang sama. Ya makanya, patut diduga, BUMN lain juga seperti itu kan gitu. Nah, disinilah saya, dari tadi saya katakan, Presiden harus mendorong, KPK, Kejaksanaagung, Kepolusian Republik Indonesia, segera, mengendus, BUMN-BUMN yang lain. Ini serius ini ya? Ini harus serius. Jadi, Presiden, jangan menganggap ini, kasus biasa. Ya, ini biasa. Di Indonesia kan, kasus korupsi biasa. Nah, jangan sampai dianggap ini biasa. Harus betul-betul didorong. Saya nggak yakin ini hanya, pas kita ke harian. Bagaimana memastikan bang, bahwa itu akan dilakukan? Pertanyaannya, karena kan, tadi kita sudah sebut-sebut juga, dan masyarakat sudah tahu, bahwa di hari-hari ini, kita melihat, apa, persiapan pemilu itu kan begitu, menghebat intensitasnya. Apakah kemudian fokus masih ada, keinginan masih ada, untuk membersihkan BUMN, sungguh-sungguh, tanpa ada motif politik apapun? Ya, memang, di situ juga persoalan besar ya. Mestinya, katakanlah, tidak boleh, gara-gara, pemilu 2024, lalu pengawasannya, terabaikan. Jadi longgar. Jadi, makanya saya bilang, ya, Kejaksanaan U kan, tidak ikut, pemilu. Tidak. KPK kan, tidak ikut pemilu. Penegak hukum, harus menegakkan hukum. Tidak ikut pemilu. Jadi, semua penegak hukum, harus fokus untuk, tugas utamanya gitu kan. Tidak perlu takut, misalnya, ah ini dianggap, ikut bermain politik, ini ada motif politik, menersangkakan seseorang, atau yang lain, tidak perlu takut. Untuk apa dia takut? Dan kita harapkan juga, Presiden tidak boleh mengunci mereka. Oke. Malah, Presiden segera, perintahkan, buka, selebar-lebarnya, agar, perilaku-perilaku, kotor seperti ini, maling seperti ini, kan, ini kan garong nih. Kita kan gak enak, ini garong, maling, copet, semuanya ada di sini nih. Perhalus saja dengan istilah korupsi dan koruptor, Bang. Sebetulnya, di balik korupsi itu, ya garong. Isinya sama, tindasannya sama. Garong, maling, copet, ukuran-ukuran apa, copet. Iya. Tapi, ukuran pesannya garong nih. Rampok, ini sebenarnya. Iya. Bang, kalau kita berhenti di, mengatakan ini, saya kok agak ragu ya, Bang, bahwa kemudian akan ada tindakan nyata untuk benar-benar membersihkan BUMN. Saya teringat juga dengan moto BUMN, itu kan, sekarang ada motonya itu, slogannya akhlak, Bang. Itu ada kepanjangannya itu, ada, saya lupa apa saja. Tapi kalau melihat kata akhlaknya itu kan, artinya kan bermoral, beriman, takut akan Tuhan, tidak mencuri. Tapi dalam kasus wasi kita ini, dilanggar semua. Ini bagaimana, Bang? Tapi kita harus sudah dahulu, Bang Elman, dan saya tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Pemirsa, Bang Elman, kalau saya lihat lagi tadi ya, aset BUMN Rp 9.867 triliun, Bang. Lalu, ekuitas BUMN-BUMN menyertakan juga, berinvestasi juga Rp 3.150 triliun. Total-total itu di atas Rp 12.000 triliun. Saya membayangkannya saja susah. Nah, kemudian, ketika ada kasus Rp 2,5 triliun, diduga merugikan. Dan ini, yang paling canggih lagi adalah modusnya, Bang. Bikin proyek fiktif, supply chain financing. Saya juga masih mempelajari apa itu ya. Ini apakah kemudian benar-benar kita bisa melihat ada usaha serius untuk memberantasnya? Karena jangan-jangan ada modus serupa terjadi di BUMN yang lain. Katakanlah sama-sama BUMN konstruksi nih, Bang. Karena waskidatnya konstruksi. Itu bagaimana memastikan bahwa BUMN ini benar-benar bersih nih, Bang? Ya, memang harapan kita ya, sekarang ini ya kita, kita tumpahkan ke peninggak hukum ya. Seperti yang Bung Leo katakan tadi itu, peninggak hukum, nggak boleh takut. Dan tidak boleh mengkait-kaitkan ini dengan kegiatan politik. Harus tetap menegakkan. Harus menegakkan. Mencari tahu siapa yang salah, tangkap. Jadi, dia artinya, mohon maaf ya, dia harus menggunakan kacamata kuda aja. Gitu ada penyeloengan, ya tuntaskan gitu ya. Jadi itu, maka tadi kita kan mengundang peninggak hukum ini, jangan hanya tersangkanya dirut pas kita karya. Ini pasti ada mereka-mereka yang ikut ambil bagian. Ada di depan, ada di belakang, ada di samping kiri, ada di samping kanan. Kecuali itu juga ada mereka mengambil posisi pembiaran. Jadi ada ada yang ikut ambil bagian, berpartisipasi, tapi tidak langsung di samping. Tapi ada juga yang pembiaran. biarkan kasus ini terjadi. Nah, itu yang yang bisa mengendusi ini kan hanya peninggak hukum. Mereka tahu sebetulnya. Jadi, aneh juga kalau senilai 2,5 triliun tersangkanya hanya dirut sama Direktur Operasi Direktur. Aneh. Kalau ini terjadi, berarti kan ini tidak serius ini. Berarti kalau begitu ya, sederhana saja lah Bang. Kan ketika ada rencana kerja, perusahaan, Dewan Direksi, Board of Directors, itu kan mengajukan juga kepada Board of Commissioners, Dewan Komisaris. Itu kemudian karena ini adalah perusahaan BUMN, ada lagi namanya Dewan Pengawas Bang. Ini berarti secara berjenjang tidak melaksanakan tugas dengan baik Bang. Ya, artinya gini nih, oh ya. Tadi kan dari awal kita bilang, karena ini udah TBK, sekali setahun kan ada RUPS. Minimal itu. Minimal itu. Bagaimana dalam RUPS itu, situ kan ada audit. Ada. Ada audit. Kok ada proyek fiktif? Ini bukan proyek abel-abel loh. Kalau proyek abel-abel kan ada. Masih ada. Masih ada. Walaupun tidak bagus, tidak memenuhi standar. Ini mengada-ada yang tidak ada. Tapi uangnya keluar. Uangnya keluar. Auditnya ada. Ini kan yang bermain kan antara jin, hantu. Kan gitu kan. Yang tidak kasat mata semua ya. Pokoknya ini tidak bisa terlihat ini. Oke. Tidak menginjak bumi. Iya. Tapi uang negara hilang. Hilang. Nah ini artinya menurut saya bonus ini ternyata menurut saya tidak hanya di sini nih. Kebetulan baru diwas kita. Nah diwas kita tergantung. Di tempat lain di Departemen. Janjan ada ya? Ada mungkin. Jadi ini-ini kita-kita kan lagi-lagi akhirnya kita kan berpersangka buruk ini jadinya kan. Akhirnya. Akhirnya. Nah di atas segalanya ini Leo inilah yang kita ingatkan dari dulu kan. Pemerintah harus segera menerbitkan Undang-Undang Perampasan Aset. yang menurut Ketua Komisi Tiga itu adalah wilayahnya Ketua Umum Partai Bang. Itu kan reput Bang. Sebetulnya kalau di tengah-tengah ketidakjelasan ini toh juga Presiden kan mesti harus berani mengambil risiko kan. Kepala Negara. Kepala Negara. Karena ada kesulitan ini Presiden kan bisa keluarkan aja Perpu. Oh itu yang tadi diusulkan sama pemirsa juga ya? Perpu aja. Perpu Perampasan Aset. Kita mau lihat nanti partai mana yang tidak setuju. Oh. Dengar gitu kan? Antara kita lihat. Kalau ada partai yang tidak setuju partai ini jangan dipilih. Karena kemungkinan dia tidak bersih begitu ya. Pasti gak bersih. Logikanya begitu. Nah ini yang katakan. Takut jadi bumerah. Sepanjang pemerintah sepanjang Presiden tidak segera mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset ini peristiwa Oskita Karya ini akan terjadi terus. Baik. Saya pastikan itu. Jadi Presiden juga jangan hanya omong doang. Oke. Mau Undang-Undang Perampasan tapi tidak dilakukan. Tidak dieksekusi juga ya? Dieksekusi. Baik. Kita harapkan ini tidak berhenti di sini. Pengawasan BUMN dan juga BUMN-BUMN yang lain bisa dipastikan bersih ya. Begitu ya harapan kita. Bangga Masaragi terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemisah pengusutan kasus korupsi di Waskita Karya dan anak usahanya Waskita Beton pantang berhenti di Dirut Destiawan. Kita mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengembangkan perkara yang menjerat BUMN di sektor infrastruktur ini. Syaratnya Kejaksaan Agung juga tidak boleh main-main dengan penanganan kasus yang merugikan negara dengan jumlah fantastis ini. Saya Leonard Samosi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan juga kejujuran Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.